Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi hari ini kita belajar mata pelajaran PJOKA bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya sebelum mulai pelajaran kita baca doa dulu, doa dimulai sebelum masuk di materi pembelajaran ada yang tau bola apa ini? nah betul bola kasti kita akan membahas bab dua variasi dan kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola kecil bagian A variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan kasti nomor satu, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola kasti kita masuk di bagian A memegang dan melempar bola lambung dengan mengayun lengan selanjutnya bagian B memegang dan melempar bola mendatar dengan mengayun lengan bagian C melempar bola bawah dengan mengayun lengan dan menukuk kaki nomor dua variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam memukul bola kasti bagaimana cara memukul bola dalam permainan kasti? cara melakukannya adalah pegang alat pemukul dengan satu tangan posisi awal berdiri, kemudian berjalan dan berlari menuju area pemukul dua, berdiri dengan posisi badan menyamping posisi pemain pelambung dan pengumpan di samping kiri pemukul tiga, kedua kaki dibuka selebar bahu tekuk siku kanan yang memegang alat pemukul alat pemukul ditarik ke belakang bersiap untuk memukul bola pandangan ke arah pelambung dan datangnya bola saat bola dilempar pukul bola dengan mengayunkan tongkat mengenai bola lambung selanjutnya yang ketiga variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola kasti bagaimana cara menangkap bola kasti? cara pertama berjalan dan berlari menangkap bola lambung selanjutnya yang kedua berjalan ke depan dan ke belakang dengan kombinasi menangkap bola mendatar yang ketiga berjalan dan berjongkok dengan kombinasi menangkap bola menyusur tanah selanjutnya yang keempat bermain kasti dengan peraturan modifikasi kamu dapat bermain kasti dengan menggunakan peraturan yang sudah dimodifikasi di sekolah dalam bermain kasti kedua regu mendapat nilai dengan ketentuan nilai 1 jika pemukul berhasil memukul bola kemudian lari ke pemberhentian atau tiang pertolongan tiang hinggap 1 tiang hinggap 2 dan area bebas secara bertahap kedua nilai 2 jika pemukul berlari melewati tiang pemberhentian tiang pertolongan tiang hinggap 1 dan tiang hinggap 2 dan kembali ke area bebas atas pukulannya sendiri nilai 1 jika regu penjaga menangkap langsung bola lambung yang dipukul regu pemukul selanjutnya kita masuk di evaluasi atau penilaian tugas pengetahuan tuliskan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam melempar bola kasti tugas praktik praktekkan kombinasi gerakan berjalan dan berlari dalam menangkap bola melambung sampai disini dulu materi kita kali ini selamat belajar dan tetap di rumah saja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati